Jangan lupa subscribe guys aplikasi Playstore ya oke nah bagaimana cara memainkan dan menggunakan aplikasinya sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like jika kalian suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update-an terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik jadinya disini saya akan membagikan tutorial yaitu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi a football 2023 ini ya football language 2023 kalian bisa download di Playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna Ayas kalian tinggal menurut di Appstore jadinya aplikasi ini sangat viral dan sangat hits di Playstore ya banyak sekali yang memainkannya ya Nah bagaimana cara menggunakannya dan memainkan ya Nah disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu disini fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi a football language 2023 ini ya yang pertama disini ada laga friendly antara Indonesia dengan bahrain kemudian disini kalian tuh bisa klik aja settingnya disini untuk pengaturannya nah disini ada match length ini waktu pertandingan ya berapa menit yang kalian butuhkan misalkan disini 6 menit atau kalian bisa pilih 3 menit kemudian disini ada difficulty ya di disini kalian bisa sesuaikan saja dengan keinginan kalian oke nah misalkan disini ada kamera ya kameranya kalian itu bisa pilih modenya paralel atau vertikal ini sesuai dengan keinginan kalian kemudian height-nya ini kalian bisa atur bisa sampai 60 meter tetapi disini saya cukup 40 saja ya Nah kemudian radarnya ini kalian bisa aktifkan atau kalian bisa tidak aktifkan atau on off ya oke kemudian komentarnya kalian ini tidak bisa kita ubah ini dalam berbahasa Inggris kemudian substitutnya ini kalian bisa ubah saja auto manual atau prom ya kalian tinggal sesuaikan saja disini saya pilih manual oke kalian juga bisa ikutin settingan yang saya berikan ini ya oke nah kemudian kita lanjut ke pengaturan atau fitur kedua yang pertama yaitu ada sound effect disini ya Nah di musiknya ini kalian tuh bisa on-kan atau off-kan ya kemudian ada sound effect musiknya ya kalian bisa off-an atau on-kan disini saya membuat konten jadinya saya off-kan terlebih dahulu ya kalian bisa on-kan supaya seru oke kemudian ada controller ya Nah di controller ini kalian itu bisa lihat disini ada beberapa mode yang kalian harus pelajari ya oke nah disini ada joystick modenya ada yang free ada yang fix Oh di sini saya pilih yang free saja oke kita kembali saja setelah kita mengatur ya Nah kemudian disini ada pertandingan nasional ada klub ada friendly ya kita beralih ke nasional terlebih dahulu nah di nasional ini terdapat beberapa liga yang pertama ada International Cup kemudian American Cup ada Eropa Cup ada ASEAN Cup ya jadinya disini kalian tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan kalian ya oke nah misalkan disini kita pilih International Cup kita klik tanda panah di pojok kanan bawah nah kemudian disini ada pilihannya dari 2022 sampai 2018 2018 jadinya yang kalian itu bisa gunakan yaitu yang 2022 2006 2010 2004 2018 ya Nah kalian bisa klik seperti ini Oke kalian tinggal pilih saja negara yang kalian inginkan saya tuh kalian klik centang di pojok kanan bawah ya untuk kalian berlagak ya di kemudian di Amerika Cup ini Liga Amerika juga dari tahun 2007 sampai 2019 ya ada disini ya kemudian Eropa Cup sini kita klik icon panah di pojok kanan bawah Nah disini dari tahun 2008 sampai 2020 ya disini banyak sekali Kak kalian bisa gunakan ya disini banyak sekali negara yang kalian bisa gunakan kau kemudian disini kalian itu bisa lihat negara-negara negara-negara nya ya seperti ini Oke Hai nah disini kita kembali saja Oh kemudian disini kita pergi ke aneh ya ke mana-negara tampilannya ini ya kemudian kita ke Asia Cup ya Nah di Asia Cup ini kalian tuh bisa pilih dari tahun 2007 sampai 2019 ya di sini ada 2007 Nah kalian bisa lihat di sini ya Oke kalian tinggal pilih saja kalian ingin dan memainkan di Liga yang mana ya Oke ada Internasional ada Liga Amerika ada Eropa ada Asia ya Oke di sini saya jelaskan terlebih dahulu Oke kemudian ada klub ya Nah di klub ini kalian itu bisa bergabung ke dalam klub-klub yang dimana ada Brazil language ada French language ada Intel Italia nya ada Jerman ada klub Hai Inggris juga ada Spanyol ada Argentina ya kalian tinggal sesuaikan saja dengan keinginan kalian oke Hai nah kemudian jika kita ingin bertanding di sini ya kita misalkan yang friendly ini ya kita ingin bertanding nah kemudian di sini kalian tuh bisa mengganti tim dengan cara kalian pilih ceng tim ini ya oke di sini misalkan ini saja ya saya pilih kalian klik di pojok kanan bawah kemudian kalian klik next saja di pojok kanan bawah ada tanda panah nah ini adalah pemain kalian ya yang dimana di sini kalian itu bisa melihat pemain-pemain kalian kalian juga bisa mengatur formasinya yang ada di pojok kiri bawah ya di sini ada formasi yang kalian bisa atur Oke Kak Nah di sini ya Oke kita tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan kalian kalian bisa lihat kemudian ada player ya nama-nama playernya ini ya oke dan nama playernya ini kita bisa ubah ya misalkan di sini Abdul namanya ya Oke kita pilih saja kita klik Oke Nah di sini kalian bisa lihat di sini terdapat nama Abdul ya jadinya di sini kalian tuh bisa custom namanya ya cukup cukup unik juga dan di sebelahnya ada jersi ya jersinya kalian tinggal pilih saja kalian mau pilih yang mana ya oke kalian tinggal sesuaikan saja kemudian ini tim kalian ya oke kemudian kita pergi ke player kemudian kita klik saja checklist di pojok kanan bawah jika sudah ya Nah dan untuk memulai laganya di sini kalian itu tinggal klik saja di pojok kanan bawah ya terdapat icon sepatu dan bola ya kita pilih saja oke nah kita lihat ini ini adalah tampilan kita memasuki untuk pertandingan ya kalian bisa lihat di sini ya oke dan ini adalah formasi kita ya oke dan ini adalah formasi musuh beserta pemain-pemainnya oke nah jika kalian itu ingin cepat untuk memulai gamenya kalian tinggal klik saja icon panah di pojok kanan dan bawah nah disini terdapat eh di pojok kiri atas tuh terdapat papan skor kemudian ada waktu di sana nah kemudian di di pojok kanan atas terdapat icon pause yang dimana pause ini kalian tuh bisa setting setting jika kalian ingin menyetingnya ya oke di sini ada persenan precision goal free kick Cornellnya nah fold dan pasnya di sini udah lengkap juga oke nah disini ya kalau kalian bisa lihat di sini nah kemudian di sini yang di pojok kiri ini untuk mengarahi arahnya ya kemudian ada tombol shoot ada truck ada pas ada sprint ya misalkan kita pilih yang ini ya nah ini untuk mengarahi pemain kita ingin bergerak kemana ya untuk mengopernya kita pilih saja truck seperti ini oke aduh maaf salah oke nah nah disini ya nah untuk mengganti pemain saat kita ingin merebutnya kita pilih saja switch tadi ada switch ya oke kita sprint saja seperti ini sprint oke oke kita umpan ke sana oke disini tidak bisa ya intinya bermain di aplikasi ini sangat mudah ya apalagi bagi kita yang pemula ingin bermain disini ya oke oke mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara menggunakan football 2023 ini semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat jika tutorial atau tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham kalian tinggal tulis saya di kolom komentar jika ada tutorial atau tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar see you next time and bye bye